Ayo, Aira ikutnya. Hai, sekarang hari puasa ke berapa? Kedua puluhan. Dan kita mau buka bersama. Kita mau masak-masak. Nggak tahu nanti beli apa. Kita lihat nanti ya. Apa yang empuk, Aira. Apa yang empuk itu bisa dimasak. Semua yang bisa empuk, bisa dimakan. Tulang empuk, makan. Oh ini empuk, ini. Batu empuk, makan. Semua makan. Let's go, berangkat. Jadi, hari ini kita mau Masak-masak. Sama teman-teman. Rencananya Kita akan belanja dulu. Di ditit. Kita mau belanja di ditit. Nah, apa yang kira-kira Bisa kita beli. Saya tahu lah. Biar di ibu ini yang memilih ya. Rencananya mau masak apa, Bu? Apa ya? Stick moon. Nyeh. Nyi dep. Mangga muda dong. Kan untuk ayahnya. Jadi ceritanya udah isi. Aamiin. Udah isi, apa? Udah setiap hari diisi. Apa? Apa? Konsumsi untuk Pria-pria beristri ya. Jadi ketika amir tidur. Nanti anak-anak kita umurnya akan diamankan dulu. Enggak berbahaya kontennya. Yuk, lanjut. Oke, udah sampai. Dan kayaknya salah parkir, nggak apa-apa. Kita parkir di tempat bongkar muat-muatan. Udah harusnya yang parkir mobil-mobil. Ntar paling diusir. Ada naik kereta. Pati. Pati, Kak Aira ada dulu. Dada kamera, Kakak. Kakak ada kamera. Kak jangan diindukin ya, Kak. Apa, Pati? Kak Aira mau beli apa? Kita mau beli daging. Stick. Buat buka puasa. Nanti dimasak bareng. Besok dulu? Iya, sama. Kayak punya kakak. Di depan nih. Di depan tuh ikannya udah mati. Jangan dipegang, Kak. Don't touch. Pakal. Ikan Nemo. Ya? Ikan Nemo. Nanti mau ikan amat-amati. Ikan amat-amati. Ikan amat-amati. Kita sedang berada di tempat daging-daging. Di Lotema. Kita mencari bahan untuk membuat stick. Dan mencari. Dan ternyata. Bahan yang digunakan untuk membuat stick lagi habis. Tapi kalau untuk stick. Kita bebutkan diloin atau siloin. Nah ternyata stoknya lagi kosong. Jadi mau gak mau. Kita harus mencari alternatifnya. Ini. Nah katanya ini gak apa-apa. Atau. Nah diungkep aja. Stick tuh gak diungkep bro. Stick masaknya sebentar aja. Kalau bisa agak mentah-mentah dikit gitu. Biar ampuh. Nanti kalau gak ampuh gak enak. Nanti capek punya airan-airan. Bobinya sosis. Gak beli aja. Oke. Jadi keputusannya adalah. Kita akan menggunakan alternatif daging. Untuk membuat stick. Nah dari bentuknya sih. Ini paling cocok ya. Nah kita gak tau rasnya kayak gimana. Sebabak keras ntar perjuangan gigi kita. Dalam memakan ini. Tapi ya. Coba lah. Gak apa-apa. Harganya sih ya. Hemat ya. Kita Rp61.000. Bisa dapat Rp5.000. Kalau biasanya kita. Dia jalan stick tuh. Harganya di atas Rp80.000-an. Dapat satu doang. Ini dapat Rp5.000. Rp60.000. Nah meski makannya. Agak gini-gini ya. Tarut kan awet gitu kan. Gak cepet habis. Karena makannya lama. Oke kita bungkus. Aira pengen makan apa? Sosis. Sosis. Ayah milah sendiri. Aira pengen yang bulat. Pandang. Gitu. Ayah bisa di main-mainin. Ayah bisa di main-mainin. Ini. Kami ambil. Bisa gak? Ambil kak. Rasanya apa kak? Antrinya panjang banget. Menjelang lebaran. Orang umum antrinya. Antrinya banyak banget. Terus kita ngasalin gitu. Ada tips and trick ngantri. Jadi ada satu loket. Yang dikhususkan. Gak boleh pakai trolley. Gak boleh memakai tas juga. Jadi harus dibawa pakai tangan. Terus karena kita jumlahnya banyak. Masing-masing bawa. Akhirnya. Tanpa harus antri di tempat trolley. Bisa dibayangin. Bisa dibayangin. Barang segini. Hari ini serba ngakalin gitu. Dari parkirnya. Dari parkir. Dan jangan lupa. Untuk sediain makanan. Atau bekal makanan. Buat anak kita. Karena. Bisa jadi. Kalau kita gak bawa makanan. Akhirnya kayak gini nih. Kita harus jajan di luar. Dan tau gak. Kita kan gak tau kondisi makanan tuh. Bersih atau enggak. Kita baru saja selesai ngerampok. Ngakalin. Ngakalin belanjaan. Niatnya hemat sih. Tapi kilaf. Ya ntar banyak kebutuhan pribadi sih. Nah kita hitung. Laki-laki. Karena tempatnya racun ternyata. Jadi memang warganya tuh. Kalau gak beli banyak tuh sayang gitu ya. Dan emang harus beli banyak sih. Apa-apa sih. Ribut apa. Apa yang kamu banggakan dari itu ya. Aku bangkain. Udah. Itu di ngakalin kasir. Dan. Sebenernya sih. Kalau dihitungnya emang lebih hemat. Cuman kilafnya lebih banyak gitu. Kebutuhannya lebih banyak. Jadi ya. Intinya. PR-nya. Intinya nih. Belanja bulanan sebenernya. Lantengannya harus ngabisin. Nyatanya sticknya gak dapet. Olive oilnya gak dapet. Sausnya gak dapet. Dan kita sekarang harus ke Perfur. Ya kita masih punya misi mencari daging stick. Kita mau belanja perintilannya. Tapi utamanya belum dapet nih. Yaudah. Nanti kita makan perintilan aja. Oke. Lanjut. Oh iya. Ada satu hal yang penting juga. Ternyata. Kalau kita mau belanja sesuatu barang. Itu mendingan dicatet. Kalau enggak. Akibatnya kayak kita tadi. Akhirnya hilap. Yang tadinya udah memperhitungkan bakal habisnya sedikit. Karena mikirnya. Kalau masak sendiri. Habisnya juga gak akan bayang. Eh. Ternyata. Sampai di lokasi. Karena gak pakai catatan. Jadi. Kita asal comot-comot-comot. Dan akhirnya malah membengkak. Gitu. Jadi. Yang tadinya cuma mau buat buka bersama. Ini malah bisa buat makanan bulanan. Begitu ceritanya. Jadi. Penting juga buat kita. Nggak ada warnanya. Untuk catat apa yang mau kita belanja. Biar jangan sampai kebobolan. Oke. Oke. Oh. Awas. Kena katan Kak. Ada hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau kita lagi masak. Yaitu. Kerjasama antara suami istri. Jadi. Walaupun. Notabene. Saya gak bisa masak. Seanggaknya. Saya mau ngaduk-ngaduk pemakanan. biar cepat selesai daripada nanti ribet urusannya di belakang makanan terjadi tapi eh malah gosong dan gak jadi makanannya apalagi ditambah kalau udah ada tanda mau buka kuasa waduh kalau makanan belum siap tuh rasanya gak enak banget jadi buat para kita para suami yang super asik jangan lupa ya kita bantuin istri kita ya minimal aduk-aduk doang sih atau bikinin di rumah gitu alhamdulillah udah buka puasa adan bro selamat berbuka semua oh ini langsung makan aman pake sausnya kak tuker Allahumat aman aman hahaha iya iya semuanya naik kuat lain ini jadi menu pertama ronde pertama buka puasa bareng kali ini adalah spaghetti wuhuuu banyak hal yang bisa kita lakuin kalau udah jamnya buka puasa ambil-ambil buah minum-minum testing-testing makanan sebelumnya pokoknya seri deh kalau udah ngumpul-ngumpul kayak gini ini apalagi ditambah ada temen yang dari Jakarta tuh baru datang pokoknya buat kalian bikinlah suasana ramadhan itu suasana yang bisa ngebangun kebersamaan kalian dengan teman-teman kalian karena ingat men kita hidup di dunia ini gak bisa sendirian hmm enak di kitchen yes spaghetti 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 enak karena ngambur-ngambur gak kayak dikos gak kayak dikos ini salah satu kopinya itu yang kedua gimana pak enak luas pak jadi ngeja di campur jamur sausnya terus pakai apa ini namanya omlet omlet aku juga ngabel-ngabel omlet 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 abdi yang mana coba bagian ngaduk-ngaduk sekarang ngaduk-ngaduk di mulet sekarang ngaduk-ngaduk di mulet tanya lagi oh ini oke tuh jangan kelap masih ada stif jangan kelap jangan kelap kok aku selap di waraf ya gara-gara sebuah gara-gara sebuah eh salah kuonnya dagingnya enak 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 ya ampun ngiluah kotang gue ngiluah lu enak ya ampun